Rencang Karisma Sebuah pondok pesantren Taufid Quran yang dinamai Ponpes Bumi Tanah Jawi siap dan mulai didirikan di Desa Jibangan, Kejamatan Banyutono, Kabupaten Boyolali. Pembangunannya didirikan mulai Jumat 26 Maret 2021, ditandai peletakan batu pertama oleh pendiri Ponpes, Ahmad Yani. Didampingi Camat Banyutono Radityo, Camat Sawit Nur Murbani, dan sejumlah pihak terkait. Ponpes Bumi Tanah Jawi didirikan berawal dari sebuah rumah makan milik seorang seniman kundang, Cak Dikin. Berlanjut ke pengajian rutin ke tempat tersebut dan banyak dihadiri jamaah. Pendiri Ponpes Tanah Jawi, Ahmad Yani, Jumat mengatakan, beberapa saat sebelum peletakan batu pertama, diserahkan surat akta pendirian Ponpes dari notaris ke pendiri Ponpes. Ponpes didirikan untuk mewadai anak-anak, utamanya di sekitar lingkungan. Selain itu, agar para santri hafal Al-Quran setelah keluar dari Ponpes Tanah Jawi dan tetap cinta pada tanah air. Ahmad Yani, pendiri Pondok Pesantren Bumi Tanah Jawi. Akhirnya mengajak kami, setap teman-teman untuk mendidikan Pondok ini dan nanti dikelon utamanya untuk mendidikan Pondok Pesantren Tafidul Quran yang diberi nama Bumi Tanah Jawi. Ya agar yang tujuan lainnya adalah agar nanti para santri-santrinya yang lulus dari sini disamping hafal Al-Quran harus betul-betul punya kelaku karimah dan cinta kepada negaranya. Menjaga negaranya tetap utuh dan bisa bermangu untuk nusa dan bangsa. Itulah cita-cita kami beserta para pendiri dan teman-teman semuanya dalam mendidikan Pondok Pesantren Bumi Tanah Jawi. Ponpes tersebut akan berdiri di lahan seluas 3085 meter. Tanahnya berasal dari wakaf dan pembebasan lahan warga. Pembangunan didukung dari berbagai pihak. Jumlah santri sebanyak-banyaknya dan tak akan membatasi dari kelompok atau organisasi tertentu. Sementara itu, Jamat Banyudono Radityo mendukung langkah ini karena ini merupakan upaya membentuk generasi Islam dengan bernilai agama, utamanya di kejamatan Banyudono dan Sawit. Demikian saya Haryanto, Karisma FM melaporkan.